Halo semua, welcome back to my channel Seneng banget bisa ngeliat kamu lagi Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Trash Nani Moonlight Aku seneng banget di TikTok baru aja mendapat 1 juta followers guys, thank you banget I'm so happy Oke, berhubung kita lagi ngomongin TikTok Nah hari ini kita akan ngebahas tentang Teknik manifestation Apa aja yang viral di TikTok dari content creator Luar negeri, yang pernah aku coba Dan berhasil, apa aja Let's get started Oh iya temen-temen, sebelum kita mulai Aku mau mengucapkan terima kasih Buat community di Bali Yang sudah datang ke acara gathering Kelas offline kemarin Ada sekitar 155 orang Ya kan, dan ini bunga Salah satu dari peserta, Brigita Thank you so much Kemarin acaranya juga berjalan dengan lancar Relax, dan aku suka banget sama vibesnya Banyak orang-orang yang high vibration Dan positif, aku suka banget Buat temen-temen Jakarta, tunggu ya Kita akan ngadain buka bersama bareng Di bulan April awal Tapi pendaftaran belum dibuka Jadi kalian pantengin terus Nah terus buat temen-temen yang di luar kota Gimana? Jangan sedih Aku lagi buka pendaftaran Kelas online seminar Tentang law of attraction Manifest Apakah hidup ini hasil dari manifestasi kita Atau memang sudah destiny Terus kita akan ngebahas tentang Gimana cara control negative energy Gimana supaya selalu ada di high vibration Gimana cara manifest sesuatu Dan doa tembus ke langit Gitu kan Pokoknya masih banyak hal lainnya Pokoknya banyak banget Yang akan aku sharing Kalian juga bisa ngasih testimoni Bisa tanya jawab Kamu langsung klik link yang ada di bawah Oke? Lanjut ke pembahasan Nah temen-temen Apa aja teknik yang viral di TikTok Dari content creator luar negeri Yang udah aku coba Dan berhasil Yang pertama Love letter technique Siapa yang udah nyoba angkat tangan di rumah Siapa yang udah nyoba dan berhasil Siapa yang udah nyoba Tapi belum berhasil That's fine Temen-temen Aku gak bohong Ini aku udah coba Dan berhasil Karena sebelum aku ngajarin kalian Aku tuh pasti udah nyoba sendiri Buat diriku sendiri Ini berhasil gak nih? Kalau gak berhasil Aku gak akan ngajarin kalian Jadi Love letter technique itu seperti apa Aku pernah bahas di video YouTube sebelumnya yang ini Aku juga pernah bahas di TikTok versi singkatnya di video yang ini Gimana cara membuat seseorang hubungin kamu Ngajarin ketemuan Obsess Ngejar-ngejar Minta maaf Atau apapun yang kamu mau Menggunakan love letter technique Ini adalah salah satu teknik manifestation Yaitu law of assumption Tapi disclaimer Kita gak bisa ya Membuat seseorang buat nikahin kita Karena jodoh itu di tengah Tuhan Dan manusia memiliki free will Jadi gak bisa dimanifest menggunakan teknik ini Tapi kalau kamu hanya ingin membuat seseorang obsess Ngejar kamu Hubungin duluan Telepon Ngajarin ketemuan Minta maaf Ngajarin balikan Whatever Ini bisa ya Bukan cuma aku yang udah berhasil membuktikan Kalau si cowok yang aku lagi manifest itu jadi obsess Jadi hubungin aku duluan Jadi bener-bener melakukan seperti yang aku tulis Tapi kalian juga bisa lihat Ini komentar netizen di YouTube channel video aku Udah banyak banget yang berhasil Jadi ini bukan bullshit ya guys Nah tapi semua tergantung seberapa keyakinan kamu Dan juga let go Sebenernya aku udah pernah bahas sih di YouTube Cuman aku mau bahas lagi versi pendeknya Karena banyak yang belum tau Jadi kamu siapkan secari kertas Kamu tulis surat cinta Untuk diri kamu sendiri Dari orang yang kamu ingin manifest Kamu tulis bagaimana si orang ini memandang kamu Kayak I love your smell I miss you so much Aku bener-bener gak bisa berhenti mikirin kamu Aku bakal ngajakin kamu ketemu Aku bakal ungkapin perasaanku Pokoknya terserah kamu bagaimana si orang itu memandang kamu Kamu boleh baca lagi suratnya ketika kamu udah mulai ngerasa ragu Pakai law of assumption ini Ketika kamu baca lagi suratnya Rasakan itu surat cinta bener-bener datangnya dari dia Terserah kamu mau disimpen di bawah bantal Atau di dalam lemari Abis itu lupain Lakukan aktivitas seperti biasa Gak usah ditunggu kapan dia datangnya Yang paling penting Kamu bener-bener harus pakai faith Kepercayaan 100% Jangan fokus ke 3D life Realitas saat ini Dia belum ngecat Dia belum hubungin Dia belum obses It's okay Gak apa-apa By the way ini juga surat cinta dari peserta kemarin Aku pakai ya buat di video Love lecture technique Aku udah coba dari bulan November kemarin Dan ternyata works like magic Gak berlangsung lama guys Jadi kayak cuman hitungan Satu minggu atau dua minggu Aku lupa Tapi ketika kamu sudah praktek ini Kamu jadi merasa semakin self love Mencintai diri sendiri Kenapa? Karena ketika kamu sudah menulis love letter Dari si orang yang kamu suka Gitu kan Bagaimana dia memandang kamu Kayak misalnya Hey Tresnani I love you so much You are different from other woman Aku suka sama wangi kamu Aku suka sama senyuman kamu Kamu cewek yang pintar Apa segala macem Kamu tulis tentang dirimu sendiri Kamu jadi ngerasa kayak You love yourself Kamu ngerasa kayak Oh iya ya Aku punya value loh Nah teman-teman Ketika kamu mencintai dirimu sendiri Kamu akan menjadi magnet Aura kamu jadi lebih terbuka Kamu udah gak insecure lagi Dan posisinya teman-teman Aku pas udah praktek si love letter ini Si orang yang lagi aku manifest Bener-bener mengucapkan kalimat Secara langsung pas lagi face to face ketemuan Dan juga lewat teks juga pernah Dia ngomong kalimat exactly Sama persis seperti yang aku tulis di love letter Teman-teman bukan hanya aku yang berhasil Melakukan si surat cinta ini Tapi kamu bisa ngeliat Semua komentar-komentar netizen Di seluruh video-videoku Di tiktok, instagram, youtube Kamu bisa liat Banyak banget yang berhasil Ketika melakukan teknik love letter ini Serius deh Aku gak bohong Sampai sekarang Si orang yang lagi aku manifest ini Kalau lagi telponan Atau lagi chattingan Itu dia selalu ngomong kayak You're different from other woman Kayak gitu Aku langsung kayak Wow Guys kamu akan menyadari Betapa powerfulnya si surat cinta teknik ini Ketika apa yang kamu tulis Tentang dirimu sendiri Di mata dia Itu menjadi kenyataan Jadi besok-besok tuh Kamu langsung kayak pengen Ngeset apa lagi ya Kayak Oke Next Aku mau membuat orang ini berpikir tentang aku tuh gini Bukan hanya soal lawan jenis ya Tapi juga kamu bisa menggunakan si law of assumption ini untuk calon mertua HRD, client, customer, boss, kayak gitu Oke teknik yang kedua adalah teknik whisper atau teknik berbisik gitu kalau kata orang Indonesia ya Itu caranya gimana teman-teman nah ini ya kalian bisa praktek Aku udah berhasil hanya dalam hitungan waktu satu minggu guys Wow Jadi gini Caranya ya kan Boleh dicatat Teknik whisper atau berbisik adalah ketika kamu sebelum tidur Membayangkan kamu ini menjadi hantu gitu loh Kamu menyelinap masuk ke ruangan si orang yang lagi kamu mau manifest Dimana kah kamu berada saat itu Di kamar dia, di ruang tamu, di TV, di taman, whatever Kamu menyelinap masuk Kamu lihat si orang itu lagi ngapain Apakah lagi duduk, lagi tiduran Nah kamu jalan ke arah dia sebagai spirit Atau makhluk halus gitu yang gak bisa dipandang sama dia ya Dia gak tau kalau kamu ada di situ Kamu ke sampingnya dan kamu bisikin dia Kayak kamu lagi menghipnotis dia Kamu nyuruh dia untuk melakukan sesuatu Misal Kamu akhirnya ngechat Tresnani Kamu akhirnya ngehubungin Tresnani Kamu mengungkapkan perasaan Dan kamu mengajaknya ketemu That's it Udah Kamu bisikin kayak gitu And then Setelah kamu bisikin dia Abis itu kamu pergi Tapi jangan sampai kamu obses Lakukan ini buat iseng-iseng berhadiah aja Oke Yang ketiga teknik Yang namanya texting Aku sebut texting aja lah ya Caranya gimana nih teman-teman Aku udah coba nih ya Oke bayangkan hp kamu ini Kamu udah nyiapin draft Chatting di whatsapp Atau di instagram Kamu mau ngubungin orang yang kamu sayang Siapa? Bapak, ibu, adek, sahabat Atau pacar Sesuatu yang kamu mau kasih tau ke mereka Sebelum Kamu menghadiri sebuah situasi Misal Contoh di aku aja lah ya Yang udah berhasil Pada saat itu aku mau medical check up Oke Jaman-jaman corona tuh bun Aku otw Ke rumah sakit Aku udah nyiapin tuh Chat di whatsapp Tapi belum aku kirim Masih berbentuk draft Oke Aku bilang ke mama gini Ma alhamdulillah Hasilnya bagus Gak ada yang perlu dikhawatirkan Dah Belum aku kirim Aku deg-degan banget tuh Sepanjang jalan kan Aku deg-degan Namanya juga medical check up ya Siapa sih yang gak deg-degan Terus teman-teman Ketika itu bener-bener Hasilnya bagus Langsung aku pencet itu Aku kirim Itu yang pertama Terus yang kedua Ketika jaman dulu Aku mau menghadiri sebuah Wawancara kerja Ini udah lama banget sih Tahun 2017 kayaknya ya Nah Sebelum aku masuk ke ruangan si HRD Wawancara kerja Aku udah nyiapin chat Di whatsapp Ke teman deket aku Jadi kayak Yes Alhamdulillah aku seneng banget Akhirnya diterima Thanks god Gitu Terserah kamu mau ngomong apa Jangan dikirim dulu Kamu wawancara kerja Ketika kamu diterima Langsung kirim tuh Tapi kalau kamu belum diterima Yaudah Kamu simpen dulu Draft Atau terserah kamu Oke Kamu juga bisa pakai Teknik draft ini Untuk manifest Sesuatu Jadi kalau yang tadi kan Lewat texting nih Belum kamu kirim dulu Tuh tulisannya Tapi kali ini Aku pernah bahas Di video yang sebelumnya itu Teknik draft Nah teknik draft ini Pernah aku pakai Dan berhasil Ketika dulu Manifest laptop Macbook Kalian tau apa yang aku lakukan Jadi pada saat itu Aku udah Nyiapin caption Draft Di Notes HP Oke Aku tulis Captionnya Mau seperti apa Padahal aku belum beli Laptopnya tuh Tapi aku udah siapin captionnya Kayak Thank you banget Akhirnya aku bisa beli laptop ini Gitu kan Ini kayaknya 2 tahun yang lalu sih Tahun 2021 Aku belinya Nah Sampai pada akhirnya Ketika aku berhasil Bener-bener beli Si laptop Macbook ini Baru deh tuh Si draft Di notes tadi Aku jadiin Caption di Instagram Atau Buat kalian yang lagi Mau manifest jodoh ya kan Meskipun calonnya Belum ada That's fine Kamu bisa tulis draft Bebas Pokoknya kamu tulis Kayak caption Ketika Nanti kamu married Caption yang kamu Pengen post di social media Facebook Instagram TikTok Kamu tulis Bagaimana perasaan kamu Ketika Hari H kamu tuh Akhirnya datang gitu loh Ini hari H Pernikahan kamu Apa yang ingin kamu tulis Di caption tersebut Kayak I feel so blessed Akhirnya aku bertemu Dengan my soulmate He love me so much I love him Acara hari ini Berjalan dengan lancar Thank you so much Gitu-gitu Terserah kamu Nah itu bagian dari Teknik manifestation Ketika aku google nih ya Kalian bisa lihat Di google tulisannya gini When we act As if Ya kan Apa yang kita mau Sudah menjadi realita Dan percaya Kalau kita nih ya Orang paling beruntung Gitu loh Orang paling beruntung Di dunia ini Apa yang kita mau tuh Gampang banget masuk Jadi teknik ini viral Gara-gara ada content creator Di tiktok Bernama Laura Galebe Usia 22 tahun Dari tiktok Yang bulan Desember Sempat ngepost Tentang Let's talk about The lucky girl syndrome Nah itu apa maksudnya Nah ini adalah Salah satu dari Teknik law of assumption Ini semua bagian dari mindset Jadi kayak I am the most Lucky girl in the world Kayak aku Orang paling beruntung Di dunia ini Contoh Bagaimana kamu menerapkannya Si lucky girl syndrome ini Versi aku ya Jadi Kamu bisa nge-set Mindset kamu Terutama ini kan Masih di awal-awal tahun ya 2023 Kamu bisa nih Bikin di kepala Tanamkan di otak Kalau kamu nih orang Paling beruntung Contoh Oke Aku adalah orang yang Paling beruntung di dunia ini Karena Tahun 2023 Akhirnya Aku bisa Mendapatkan gaji Dua digit Akhirnya aku bisa Bekerja di suatu tempat Yang aku suka banget Akhirnya aku bisa deal Sama klien Seratus juta Akhirnya aku bisa Beli mobil baru I am the most Lucky girl Aku orang paling beruntung Apapun masuk ke dalam Hidupku dengan mudahnya Semua kok kayaknya Gampang banget ya Masuk ke dalam hidupku Dan by the way Ternyata aku sudah Protect lucky girl syndrome ini Dari beberapa tahun yang lalu Kayak aku tuh ngerasa Everything comes into my life Effortlessly Gampang banget Semua proses gitu Termasuk kayak Aku bikin Kelas online Aku gak perlu pasang iklan Dan kayak gampang banget Menjaring Customer gitu Terus kayak aku ngerasa Jualan apapun tuh gampang Misalnya kayak e-book Misalnya jualan buku scripting Itu kayak gampang Tanpa aku harus pasang iklan Tanpa aku harus invest Ngeluarin modal Di uang Segini-segini-segini gitu Nah mindset seperti ini Bisa kamu pakai Kayak aku orang paling beruntung Semuanya Kayaknya gampang banget Datang ke dalam hidupku Tapi bukan berarti Kita tak kabur tuh Bukan Ini sama saja Ketika kamu tuh Berprasangka baik gitu loh Berprasangka baik Dengan dirimu sendiri Dan juga dengan kuasa yang di atas Oke guys kayaknya itu aja Teknik viral TikTok Yang kita bahas hari ini Kamu bisa coba Dan percaya deh sama aku Powerful oke Pakailah teknik manifest Yang menurut kamu nyaman Dan cocok ya Yang terpenting adalah Apa keyakinan Dan juga feeling dari hati Jangan sampai Antara otak Ucapan Dan hati gak sinkron Oke Teman-teman Jangan lupa Buat yang mau ikutan Kelas online Seminar Langsung join ya Klik link yang ada di bawah Kita tunggu See you In my next video Bye-bye